120 orang tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah RSUD Adnan Widi Kota Payakumbu hari ini menjalani tes swab atau PCR dikarenakan terindikasi punya riwayat berkontak dengan pasien terkonfirmasi positif virus corona Juru bicara penanganan COVID-19 yang juga kepada Dinas Kesehatan Kota Payakumbu Dr. Bah Rizal kepada RRI hari ini mengatakan pihaknya segera menyikapi penanganan pandemi ini menyusul adanya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 termasuk dialami tenaga kesehatan di RSUD Adnan Widi dikatakan Dr. Bah Rizal pasca diinformasikan hasil pemeriksaan PCR terhadap tenaga kesehatan di RSUD Adnan Widi Kota Payakumbu maka manajemen menindak lanjutinya dengan langkah antisipasi sebenarnya bukan menutup instalasi gawat darurat IGD serana kesehatan tersebut melainkan mengistirahatkan para petugas untuk beberapa hari ke depan hingga hasil PCR-nya dikeluarkan Laboratorium Sumatera Barat di bawah pertanggung jawaban Dr. Andan Yega Putra ya perawat kita memang ada beberapa orang yang terbapar di rumah sakit terkait dengan kontak dengan yang sebelumnya yang pesawat sebelumnya jadi ada sekitar 8 orang ya kita siapkan untuk isolasi sudah jalan langsung hari ini juga swab juga sehari ini swab 120 orang dari pegawai rumah sakit yang terkontak mana kita yang pernah terlambat begitu diketahui hari itu juga tracing beberapa jam kemudian swab ya kita istirahatkan ya bahasanya bukan ditutup ya tapi kita istirahatkan para petugas yang terkontak dengan itu karena setiap orang yang secara disuap pun harusnya kan diisolasi mendiri dulu jadi petugas-petugas kita di beberapa bagian itu semuanya kita swab jadi ya terpaksa mereka dulu diisolasi sampai hasilnya bisa kita ketahui negatif atau politis dengan tidak bisa menerima pelayanan di instalasi gawat darurat IGD RSUD Adnan WD maka masyarakat di kota Paekumbu masih dapat menggunakan layanan di rumah sakit swasta di daerah ini dan dua puskesmas yang dapat memfasilitasi situasi gawat darurat di Pelamboyan hotel Pelamboyan yang pentak dengan yang 8 orang tersebut jadi tentu ada yang memang betul-betul mereka yang tidak bisa isolasi mendiri rumah kita siapkan hotel tempat dia isolasi menjelang hasilnya keluar kalau silah keluar kita akan kondisi lagi ada tempat-tempat isolasi yang positif kan misalnya mau berkepadang ke basuh atau kemana disesuaikan ya kita kan masih ada YRC ya kita juga masih ada kugasmas dua buah yang melayani IGD ya bukan 24 jam kemudian di beberapa tempat dan rumah sakit swasta akan juga ada gugus tugas percepatan penanganan virus corona dan pemerintah kota Paekumbu berupaya memutus mata rantai pandemi ini dengan langkah cepat namun terarah sejumlah pertimbangan harus dianalisa seperti warga yang memiliki kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di isolasi di salah satu hotel City of Randang dan kota Gelama ini hingga hasil PCR-nya keluar mengingat potensi yang tidak diinginkan terjadi agar interaksi betul-betul sesuai protokol kesehatan Ahmad Iksan melaporkan